Intro Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Kali ini kita akan melihat sebuah bentuk yang berbeda Ketika saya akan membahas tentang intertextualitis tadi Tentang doktrin pengajaran Trinitas, alat tritunggal Tetapi sayangnya membeda akar katanya Supaya kita semakin tahu Dan saya rasa setiap telok dimanapun mereka Mereka harus tetap berdasarkan teks Alkitab Dan itu yang saya akan mengajak kita untuk melihat Intertextualitis tadi tentang doktrin alat tritunggal Memang dengan segala kelemahan manusiawi kita Untuk mengerti tentang alat yang Trinitas Tetapi ini adalah sebuah kebutuhan Ketika kita melihat bersama dalam kondisi saat ini Begitu banyak simpang siur tentang doktrin Yang sudah berumur hampir 2000 tahun lebih ini Dan dipertanyakan pada saat ini Untuk itu saya tergerak untuk bisa memperlihatkan ini Dalam bentuk intertextualitis tadi Oke saudara yang terkasih kita coba lihat bahwa Ada dua ajaran sekarang yang sedang berdebat tentang Jesus only Savior ataupun alat tritunggal Jesus only Savior ini saya bedakan dengan apa yang selama ini Orang sebut dengan Oneness pentakolism Dimana oneness itu sama Hampir sama dengan Jesus only Savior ini Tapi kita akan lihat beberapa perbedaan Saudara yang terkasih Kalau kita melihat alat tritunggal itu adalah Alat yang Esa Tetapi di dalam alat yang Esa ini Yang kita sebut The Trinity of God Itu ada Tiga pribadi Yang sama-sama Saling mengisi Saling mengasihi Dan merupakan satu kesatuan yang utuh Yang kita sebut dengan Dalam keselarasan Mereka selaras Tidak ada yang lebih tinggi Tidak ada yang lebih rendah Dalam hal kesatuan Mereka sama-sama satu Esensi Yaitu esensi ilahi Yang satu Kemudian juga dalam hal kepangkatan Tidak ada yang lebih tinggi Tetapi saling mengisi satu dengan yang lain Ya dalam seluruh kesempurnaan Bersama-sama Dalam persekutuan yang indah Alat tritunggal ini Nah itu yang kita bisa lihat Bahwa itu adalah Alat yang Esa Di dalam tiga pribadi Nah kalau kita melihat Yang satunya Yaitu Jesus only Savior Itu adalah dikatakan Bahwa pada mulanya Alat itu adalah roh Kemudian Alat yang ada roh ini Ya kita sebut Alat eksistensi Alat itu Eksistensinya bukan keilahian Tetapi eksistensinya adalah roh Sedangkan Allah itu adalah Salah satu predikatnya Nah kemudian Alat yang roh ini Kemudian menciptakan Bagi dirinya sendiri Yesus yang adalah Wujud daripada Allah yang tidak kelihatan Yang adalah roh itu Nah itu disebut dengan Pribadi anak Allah Nah di dalam Perjalanan Eksistensi Ketika dia menyatakan dirinya Kepada manusia Dikenalah dengan Manifestasi atau peran Perannya adalah Bisa sebagai Allah Bisa sebagai Tuhan Ya Ataupun juga Sebagai Bapak Sebagai roh kudus Ya Sebagai anak Ya Sebagai roh kudus disini Dan juga bisa dikatakan Sebagai Mesias Atau Kristus Maupun Sebagai Raja diraja Ini semua adalah Bagian dari Predikat-predikat Ilahi yang ada Itu merupakan Predikat dari Yesus Allah yang roh Yang menjadi Berwujud dalam diri Yesus Sehingga dapat dikatakan Bahwa Allah Yuthafave Itu adalah Yesus Demikian juga Yesus adalah roh kudus Atau Allah Yuthafave Adalah Roh kudus Karena semua Di dalam Yesus Dan semua Adalah Yesus Jadi Yesus adalah Bapak Yesus adalah roh kudus Ya Dalam perjanjian baru Kita bisa sebutkan disini Inilah yang ada Dan berkembang Pada saat ini Nah Saya mengajak kita Untuk melihat Tekst Alkitab Seperti apa Dan coba kita Menggambarkannya Dengan keterbatasan kita Tetapi Kita mencoba Untuk melihat Allah Tritunggal Itu seperti apa Saudara yang terkasih Kalau kita melihat ini Adalah Ekstensi Allah Bapak Atau ekstensi Bapak Yudha Fafel Nah ini Sifatnya adalah Tunggal Tetapi Bapak itu Kemudian Memperanakan Yesus Sebagai anak Allah Di dalam kekekalan Ini yang disebut dengan Eternal generation Di mana Allah Memperanakan Yesus Atau pribadi Kedua Itu di dalam Kekekalan Nah kemudian Dari Bapak Ini juga Kalau kita lihat Yesus ini adalah Disebut dengan Firman Amar Elohim Atau dikatakan Juga ada Yang diperjalanan Nama disebut dengan Malak Yehova Nah kemudian Dari Allah Sebagai sumber Segala satu Keluar juga Rukudus Yang mana disebut dengan Ruah Nah semua ini Adalah merupakan Satu eksistensi Ilahi Yang kita kenal Dalam tiga pribadi ini Adalah Elohim Karena Jama Bentuknya Allah yang Jama Itu adalah Allah di dalam Tiga pribadi Jadi bentuknya Jama Memang benar Bahwa kita tidak bisa Menyatakan Dalam perjanjian lama Pada waktu penciptaan Bahwa Allah itu Hanya dibatasi Dengan tiga pribadi Tetapi Itu yang dinyatakan Allah kepada kita Bukan pribadi yang lain Saya setuju saja Kalau orang bilang Allah teritunggal Tiga pribadi Dalam satu Esensi ilahi Tetapi Yang tak terbatas Karena Ada misteri Yang tetap Kita harus akui Bahwa Pengetahuan kita Akan kurang Tapi Paling tidak Ini yang bisa kita Lihat Nah Di dalam Ketiga pribadi Dalam Keesaan Akan hakikat Ini mereka Selaras Ada satu Keselarasan Yang luar biasa Kemudian ada Satu kesatuan Tidak terpisahkan Dan juga Ada satu Kepangkatan Dimana mereka Sama dalam Segala hal Jadi ketika Bapak itu Sama dengan Anak Dalam segala hal Otoritas Dalam kekudusan Dalam kasih Demikian juga Rukudus maupun Yesus Atau Alah anak Nah Kita dibantu Dengan sebuah Definisi lain Adalah Perikoresis Ini saya bisa Saya melihat Dari video Daripada Dr. Joas Dimana Perikoresis Itu adalah Alah ini Melingkar Saling melingkar Saling Masuk ke dalam Yang lain Di dalam Satu kesatuan Yang utuh Jadi mereka Seperti sebuah Tarian Dan Seilahi Dimana Allah Pribadi Allah Ini Bersama-sama Berkorelasi Atau Bersekutu Bersama Dalam satu Keharmonisan Yang sama Dalam segala hal Itu Perikoresis Ada juga Diberikan Prinsipnya Adalah Distingsi Bahwa Ketiganya Ini tetap Dapat Dibedakan Jadi bukan Bercampur Lalu menjadi Satu Dan tidak Dapat Dibedakan Tapi ada Fungsi Atau ada Predikat Distingsi Atau Prinsip Distingsi Yang harus Tetap Kita jaga Bahwa Ketiga Pribadi Ini Bisa Saling Membedakan Dan Yang bagian Terakhir Adalah Kesatuan Ekonomik Dimana Kita Mau Membagi Alah Pribadi Alah Ini Dengan Peran Yang Berbeda Ketika Penciptaan Itu Bapak Yang Berperan Tapi Kita Tetapi Dua Pribadi Yang Lainnya Bersama Sama Dengan Bapak Jadi Ketika Bapak Kelihatan Di Depan Anak Dan Rokudus Pun Juga Bersama Sama Demikian Juga Ketika Yesus Menebus Manusia Yang Melakukan Itu Adalah Pribadi Anak Tetapi Bapak Dan Rokudus Juga Berserta Bersama Sama Mereka Tidak Terpisahkan Dalam Setiap Karya Setiap Peran Yang Diambil Nah Ini Adalah Kesatuan Ekonomik Pada Waktu Rokudus Selama 2000 Tahun Ini Bersama Sama Dengan Gerejanya Disitu Juga Ada Peran Kristus Ada Peran Bapak Di Dalamnya Nah Ini Yang Disebut Dengan Kesatuan Ekonomik Nah Ini Semua Menggambarkan Allah Yang Esah Dalam Kesatuan Yang Utuh Allah Hakikat Ilahi Yang Esah Bapak Ibu Yang Terkasih Kita Akan Adalah Bapak Allah Bapak Sebagai Sumber Daripada Segala Sumber Yang Ada Di Dalam Dunia Ini Sebagai Sumber Segala Sesuatu Nah Dia Melahirkan Bagi Dirinya Adalah Pribadi Kedua Yaitu Anak Allah Allah Yang Kelihatan Allah Yang Menunjukkan Karyanya Kepada Manusia Setelah Itu Dari Bapak Keluar Rokudus Ya Nah Mereka Bertiga Ini Kita Sebut Dengan Elohim Yaitu Adalah Allah Yang Dalam Bentuk Jamak Tetapi Memiliki Satu Hakikat Nah Kalau Kita Melihat Dari Kejadian Satu Ayat Satu Dikatakan Pada Mulanya Allah Menciptakan Langit Dan Bumi Kata Allah Yang Dimaksud Disini Adalah Seperti Ini Elohim Jamak Penular Sedangkan Kata Mencipta Verba Daripada Bahasa Ibrani Bara Ini Artinya Punya Bentuk Adalah Simular Artinya Apa Elohim Ini Atau Allah Dengan Tiga Pribadi Ini Yang Jamak Ini Menciptakan Sesuatu Secara Tunggal Artinya Apa Dia Punya Perkarya Ciptaan Itu Adalah Tunggal Artinya Secara Bersama Sama Elohim Yang Adalah Jamak Ini Mencipta Sesuatu Yang Tunggal Nah Ini Sudah Indikasikan Bahwa Itu Adalah Alah Tritunggal Alah Dengan Karya Yang Tunggal Artinya Alah Yang Esa Tetapi Dalam Tiga Pribadi Karena Elohim Dikatakan Seperti Itu Coba Kita Lihat Lagi Yaitu Alah Yang Esa Seperti Ini Digambarkan Kemudian Coba Kita Lihat Pada Ayat Yang Kedua Kita Bisa Katakan Bahwa Bumi Belum Berbentuk Dan Kosong Gelap Gulita Menutup Samudera Raya Dan Ruh Allah Melayang Layang Di Atas Permukaan Air Nah Disini Ada Kata Ruh Allah Ketika Allah Mencipta Ada Ruh Allah Yang Berperan Nah Itu Dikatakan Ruah Elohim Ruah Elohim Itu Elohim Sendiri Jama Sedangkan Kata Ruah Atau Roh Itu Adalah Simulan Sehingga Kita Bisa Melihat Dari Sini Bahwa Ada Allah Yang Esa Tiga Pribadi Nah Itu Peran Roh Kudus Keluar Untuk Melayang Layang Ini Seperti Mengerami Dia Melingkupi Akan Ciptaan Itu Sehingga Membuat Kehidupan Di Dalamnya Karya Roh Allah Seperti Itu Roh Kudus Pada Waktu Itu Nah Kemudian Pada Ayat Ketika Dikatakan Berfirman Allah Jadilah Terang Lalu Terang Itu Jadi Nah Disini Ada Kata Firman Allah Fayomer Elohim Atau Dengan Kata Dasar Amar Firman Itu Elohim Tetap Jamak Firman Itu Adalah Tunggal Nah Disini Mau katakan Ada Satu Sosok Yang Tunggal Yang Berfirman Beberapa Akhir Teologi Menafsirkan Itu Sebagai Disitulah Peran Firman Atau Yesus Yang Adalah Firman Disitu Jadi Ketika Allah Mencipta Berdasarkan Menggunakan Atau Berdasarkan Firman Atau Pribadi Yang Kedua Tapi Ada Juga Yang Menolak Oke Tidak Masalah Tapi Coba Kita Lihat Akan Frasa Kata Yang Berikutnya Ini Yang Menarik Sekali Ketika Disitu Dikatakan Fayomer Elohim Yehi Or Fayehior Artinya Fayomer Ini Alah Berfirman Tadi Tetapi Yang Uniknya Kata Yehi Or Yehi Dari Kata Dasar Hayah Nah Kata Dasar Hayah Kalau Kita Lihat Di Dalam Tera Gramaton Itu Dikatakan Yud Havave Asher Ehye Asher Ehye Nah Dalam Kata Ehye Itu Ada Kandungan Yang Disebut Dengan Hayah Kata Dasar Hayah Dan Kata Dasar Hayah Itu To Be Eksistensi Dari Sesuatu Yang Kita Sebut Allah Jadi Itu Merupakan Eksistensi Allah Dalam Kata Hayah Dan Ketika Dikatakan Yehi Or Artinya Apa Artinya Bukan Itu Yang Dijadikan Sebagai Creation Ex nihilo Atau Dikatakan Seperti Kata Bara Mencipta Dari Yang Tidak Ada Menjadi Ada Tetapi Ini Sebenarnya Dia Memanggil Sekedar Dia Menyatakan Diri Elohim Ini Menyatakan Diri Kalau Bisa Dikatakan Seperti Ini Dalam Terjemahan Bahasa Inggris Let There Be Light Artinya Apa Biarkanlah Terang Itu Datang Biarkanlah Disitu Ada Terang Itu Atau Mau Dikatakan Juga Bahwa Let Him Do Something Alam Mengeluarkan Anaknya Yang Adalah Terang Untuk Apa Untuk Menjadi Terang Bagi Seluruh Ciptaannya Nah Ini Kita Bicara Tentang Pribadi Kedua Tidak Bisa Tidak Nah Dari Semua Ini Yang Saya Sampaikan Ini Kita Bisa Melihat Bahwa Ada Elohim Sebagai Ilah Yang Jamak Tetapi Juga Satu Dalam Barak Ketika Mencipta Itu Esa Tetapi Dia Punya Peran Roh Allah Ada Disitu Dan Peran Firman Sebagai Terang Itu Juga Ada Disitu Jadi Penciptaan Ini Dilakukan Dalam Suatu Peri Koresis Ke Keberadaan Keilahian Yang Luar Biasa Dimana Mereka Saling Mengisi Satu Dengan Yang 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 Untuk Bersama Sama Mencipta Apa Yang Kita Lihat Pada Saat Oke Kita Lanjut Lagi Bahwa Ada Ayat Ke 26 Dan Ayat Ke 27 Nah Itu Dikatakan Berfirman Allah Baiklah Kita Nah Kata Kita Menjadikan Saya Katakan Perhatikan Kata Kita Menurut Gambar Dan Rupa Kita Ini Menunjukkan Beberapa Teolog Menunjukkan Bahwa Itu Adalah Elohim Jadi Tiga Pribadi Yang Bersama Sama Menjadikan Manusia Saya Mengajak Kita Untuk Melihat Secara Lengkap Seperti Apa Ketika Kejadian Satu Ayat Satu Dikatakan Beresit Barah Elohim Ed Hasamain Faed H Eres Ya Nah Disitu Dikatakan Pada Mulanya Allah Menciptakan Langit Dan Langit Dan Bumi Ya Dikatakan Demikian Digunakan Kata Barah Elohim Barah Itu Tunggal Sedangkan Elohim Jama Saya Mengajak Kita Untuk Melihat Ayat Yang Selanjutnya Ayat 26 Dikatakan Seperti Ini Ya Faiyomer Elohim Naaseh Adam Besalmenu Kitmutemu Ya Berfirmanlah Allah Elohim Naaseh Biarkanlah Kita Membuat Manusia Menurut Gambar Dan Rupa Kita Nah Ini Akhirnya Orang Pada Melihat Bahwa Ini Adalah Kita Dalam Elohim Yang Adalah Alah Tritunggal Saya Katakan Tidak Seperti Itu Karena Coba Kita Perhatikan Bahwa Noon Dalam Pengertian Elohim Itu Adalah Jama Tetapi Naaseh Kata Yang Dipakai Itu Adalah Jama Jadi Bayangkan Bahwa Allah Yang Jama Barah Elohim Itu Berarti Tiga Yang Mencipta Tetap Tiga Pribadi Bersama Sama Mencipta Secara Tunggal Secara Esa Mereka Bersama Sama Mencipta Tapi Ini Adalah Jama Di Mana Allah Yang Jama Di Dalam Internal Dirinya Itu Menambahkan Sebuah Verba Yang Berbeda Yaitu Bahwa Dia Menyatakan Biarkanlah Kita Membuat Itu Kepada Kejama Yang Lain Di Luar Dirinya Nah Ini Saya Bisa Katakan Dalam Sidang Ilahi Bahwa Dia Menyatakan Dirinya Baiklah Kita Menjadikan Manusia Membuat Manusia Menurut Gambar Dan Rupa Kita Ada Keberatan Banyak Terhadap Teks Ini Kalau Dikatakan Bahwa Ini Bukan Kejamakan Ilahi Tetapi Kejamakan Ilahi Beserta Dengan Ciptaan Yang Lain Seperti Sidang Ilahi Malekat Malekat Dan Sebagainya Ya Tapi Tunggu Dulu Kita Coba Lihat Untuk Ayat Yang Ke 27 Dikatakan Seperti Apa Fajibra Elohim Ataupun Barah Elohim Ala Menciptakan Atau Diciptakannya Mereka Barah Otam Ya Nah Semua Kata-kata Ini Kalau kita Lihat Itu adalah Verbanya Tunggal Elohimnya Yang Jamak Jadi Ketika Alam Mencipta Dia Melakukannya Nah Itu Bentuknya Adalah Verba Tunggal Sedangkan Elohimnya Jamak Tapi Ketika Pake Kata Naase Ini Yang Berbeda Karena Verbanya Jamak Elohimnya Juga Jamak Berarti Apa Mau Tak Mau Kita Akan Melihat Ini Saya Lihatkan Selanjutnya Kata Barah Itu Mencipta Dengan Dari Yang Ada Dari Yang Tidak Ada Menjadi Ada Creation Ex Nah Kemudian Itu Merupakan Sebuah Perfect Ya Orang Ketiga Person Maskulin Simular Jadi Sebuah Kata Kerja Yang Selesai Ketika Dia Melakukan Itu Dan Selesai Ya Nah Kata Elohim Adalah Allah Yang Jamak Dalam Pengertian Tiga Pribadi Itu Plural Absolute Atau Kita Biasa Sebut Dengan Plural Keagungan Majestic Plural Plural Keagungan Jamak Keagungan Sekarang Kata Naaseh Coba Kita Lihat Kata Baiklah Kita Menjadikan Ini Kata Naaseh Ini Artinya Apa Verbanya Itu Adalah Kal Imperfect Jadi Sesuatu Yang Belum Dikerjakan Dia Baru Menudukan Baiklah Kita Menjadikan Imperfect Belum Dikerjakan Nah Itu Adalah Common Plural Kohortative Apa Yang Dimaksud Dengan Kohortative Kohortative Disini Adalah Sebenarnya Ketetapan Hati Disebut Dengan Determinasi Jiwa Determinasi Hatinya Dia Itu Suatu Penetapan Yang Dia Lakukan Melalui Intention Begitu Intense Dia Atau Dengan Passion Jadi Dia Punya Satu Keinginan Yang Luar Biasa Ketika Dia Menyatakan Baiklah Kita Menjadikan Manusia Dia Ingin Memamerkan Kepada Seluruh Perangkat Ilahinya Bahwa Ada Satu Ketetapan Hatinya Untuk Menjadikan Manusia Sesuatu Yang Sangat Dia Cintai Nah Ini Dikatakan Sebagai Kohortative Dikatakan Sebagai Permintaan Langsung Merupakan Harapan Tetapi Sifatnya Hortatory Hortatory Artinya Apa Anda Tidak Bisa Menolak Harus Ya Karena Dia Alah Yang Berkuasa Dan Itu Semua Ciptaannya Dia Katakan Ini Hanya Untuk Menyatakan Kehendak Hatinya Dan Semua Yang Dikatakan Seluruh Perangkat Ilahinya Yang Ada Akan Setuju Bukan Memberi Ruang Untuk Tidak Setuju Tidak Ada Karena Ini Hortatory Dimana Semua Akan Setuju Tidak Boleh Menyatakan Tidak Ya Ini Yang Kita Bisa Melihat Sehingga Kalau Kita Melihat Kata Nalase Ini Dipahami Kata Kita Dipahami Oleh Jesus Only Shave Itu Seperti Apa Kalau Alat Itu Menurut Saya Harusnya Sesuai Dengan Kata Kata Itu Yang Tadi Saya Sampaikan Tetapi Jesus Only Shave Ini Menyampaikan Bahwa Itu Adalah Merupakan Kejamakan Peran Kejamakan Manifestasi Kejamakan Daripada Jabatan Jadi Kejamakan Kita Itu Artinya Bapak Sebagai Allah Sebagai Tuhan Sebagai Ruh Kudus Sebagai Mesias Sebagai Raja Di Raja Sebagai Jehovah Elohim Sebagai Anak Allah Dan Semua Sebagai Apapun Dia Katakan Kita Ya Ini Merupakan Sesuatu Yang Menurut Saya Agak Aneh Karena Kejamakan Pribadi Itu Berbeda Dengan Kejamakan Daripada Predikat Ya Dan Disini Dikatakan Pronon Kasat Ganti Itu Menunjukkan Kepada Pribadi Oke Kita akan Melanjutkan Interseksualitis Tadi kita Dengan Beberapa Ayat Lagi Coba Kita Lihat Kalau kita Merangkumkan Semuanya Yaitu Daripada Ayat Pertama Sampai Ayat 26 Dan Sampai Ayat 27 Kita Bisa Melihat Bahwa Di Ayat Pertama Alah Menciptakan Isus Sri Tunggal Kita Bisa Melihat Juga Bahwa Kita Menjadikan Naaseh Itu Sidang Ilahi Kita Itu Sidang Ilahi Dan Tetapi Di dalam Teknis Pelaksanaannya Tuhan Melakukan Sendiri Gambar Dan Rupa Yang Dia Buat Itu Merupakan Gambar Gambar Dan Rupa Dalam Dirinya Bukan Di Luar Dirinya Bersama Mereka Tersampai Dalam Dirinya Sehingga Alah Mencipta Pada Ayat 27 Itu Adalah Sri Tunggal Alah Diciptakannya Mereka Dia Laki-laki Dan Perempuan Itu Jumat Dengan Verba Tunggal Artinya Alah Sri Tunggal Dan Diciptakannya Mereka Sri Tunggal Saudara Saya Menyatakan Menggunakan Kata Tunggal Karena Kita Sudah Sampai Di Perjanjian Baru Dan Kita Sudah Mengerti Manifestasi Daripada Allah Atau Identitas Daripada Allah Itu Dalam Bentuk Tiga Ya Sebagaimana Saya Sudah Katakan Pribadi Yang Tiga Itu Nah Oke Coba Kita Lihat Intertextuality Tadi Dari Beberapa Ayat Lainnya Nah Coba Kita Lihat Kata Ini Setelah Lot Berpisah Daripada Abram Berfirmanlah Tuhan Kepada Abram Nah Ini Tuhan Nah Kata Tuhan Disini Menyangkut Kepada Yud Havavah Adonai Nah Itu Merupakan Apa Merupakan Singular Ya Saya Katakan Itu Singular Tetapi Kita Sudah Bisa Menyatakan Itu Dalam Bentuk Ini Adalah Peran Bapak Ya Yehova Sebagai Singular Nah Ketika Kita Melihat Di Dalam Kejadian 16 Ayat 7 Dikatakan Lalu Malekat Tuhan Menjumpai Dia Dekat Sumur Air Dipada Malaekat Tuhan Seorang Malekat Yang Luar Biasa Nah Malekat Tuhan Ini Disebut Dengan Malak Yehova Karena Tuhan Dari Kata Yehova Atau Yud Havavah Ya Ini Adalah Penampakan Wujud Allah Yang Ada Roh Bapak Yang Ada Roh Sehingga Kita Bisa Melihat Bahwa Malak Itu Singular Yehova Juga Singular Sehingga Kita Bisa Melihat Ini Dari Bapak Ada Peran Anak Yang Bersama Sama Dengan Bapak Malekat Yehova Tapi Di tempat Lain Kita Juga Melihat Bahwa Ada Yang Desebut Dengan Malekat Allah Dimana Allah Mendengar Suara Anak Itu Lalu Malekat Allah Bersuruh Dari Langit Kepada Hagar Katanya Apakah Engkau Yang Khususahkan Hagar Jangan Takut Dan Sebagainya Nah Ini Adalah Yang Menjumpai Hagar Ini Adalah Malekat Allah Atau Disebut Dengan Malek Elohim Dan Malek Elohim Itu Juga Singular Elohim Jamak Sehingga Kita Bisa Melihat Ada Elohim Di Dalam Pribadi Yang Ada Seperti Itu Kemudian Kalau Kita Melihat Bahwa Kejadian Pasal 18 Dikatakan Tuhan Berfirman Jika Kudapati 50 orang Benar Dalam Kota Itu Ini Waktu Dia Bernegosiasi Dengan Abraham Ketika Ada Tiga Orang Malekat Kelihatan Datang Kepada Abraham Dua Ini Kesodan Gomorrah Sedekan Satunya Bersama Dengan Abraham Dan Bernegosiasi Jika Ada Lima Aja Aku Tidak Akan Hancurkan Nah Dikatakan Itu Sebagai Tuhan Yang Adalah Yehovah Yud Havah Yang Tunggal Sehingga Disini Kita Bisa Gambarkan Alah Yang Tunggal Dari Semua Pribadi Pribadi Yang Ada Di Dalam Itu Semua Kalau Kita Lihat Dari Prinsip Prinsip Perikoresis Itu Menunjukkan Bagaimana Alah Itu Sangat Mereka Menjalin Hubungan Yang Luar Biasa Berkorelasi Dengan Baiknya Sekali Sehingga Menunjukkan Bahwa Mereka Tetap Adalah Eksistensi Allah Yang Maha Kuasa Yang Maha Esa Dari Semua Ayat Ayat Ini Saya Tidak Melihat Ada Kebingungan Disini Kalau Kita Melihat Dari Intertextuality Tadi Dan Bagian Yang Kita Lihat Sema Israel Dikatakan Seperti Ini Dengarlah Hai Orang Israel Tuhan Allah Kita Tuhan Itu Esa Dimana Kita Melihat Kata Tuhan Itu Yud Havah Itu Adalah Simulan Sehingga Kita Bisa Melihat Kita Bayangkan Disini Ada Allah Bapak Yud Havah Allah Kita Dikatakan Allah Kita Elohim Plural Ini Saya Gambarkan Allah Kita Plural Berarti Adalah Anak Di Dalamnya Ada Ruh Kudus Di Dalamnya Tapi Kemudian Dinyatakan Lagi Tuhan Ini Adalah Elohim Kemudian Tuhan Itu Yud Havah Esa Yang Adalah Singular Alah Yang Esa Tapi Ketika Kita Melihat Esa Dari Kata Ehat Yang Artinya Alah Yang Esa Satu Yang Tunggal Unified Sehingga Kita Bila Satu Dari Beberapa Komponen Di Dalamnya Sehingga Kita Bisa Mengimpulkan Itu Satu Yang Esa Dari Antara Tiga Pribadi Yang Ada Di Dalamnya Dan Inilah Yang Kita Kenal Dengan Alah Tidunggal Ketika Alah Bapak Alah Anak Alah Ruh Kudus Tetapi Semua Esa Di Dalam Alah Yang Esa Kita Coba Lihat Lagi Dalam Adonai Tuan Singular Dan Alah Dalam Huruf Gats Bersama Semua Ada Yud Kefafel Singular Jadi Kita Bisa Gambarkan Seperti Ini Alah Bapak Kemudian Dia Mengutus Yesus Pribadi Yang kedua Yang Singular Juga Yesus Dia Mengutus Yesus Dengan Rohnya Yang Adalah Ruah Singular Juga Dan Kemudian Mereka Adalah Alah Yang Esa Jadi Dalam Satu Ayat Ini Dinyatakan Tentang Tiga Pribadi Yang Bersama Sama Dikatakan Sehingga Kita Bisa Melihat Bahwa Ini Adalah Tiga Pribadi Dengan Satu Hakikat Yang Tunggal Yaitu Alah Yang Esa Nah Kalau Pernyataan Pribadi Lainnya Kita Bisa Lihat Di Perjanjian Baru Nah Tapi Secara Kesimpulan Dan Kalau Saya Menyimpulkan Bapak Yud Hefafhe Yehova Itu Dalam Perjanjian Baru Kita Kenal Dengan Tetap Nama Bapak Kemudian Malak Yehova Atau Malak Yud Hefafhe Yaitu Yesus Kristus Allah Yang Kelihatan Yang Lahir Dan Berinkarnasi Dalam Kehidupan Manusia Dalam Wujud Manusia Yaitu Pada Kristus Yesus Atau Yang Disebut Dengan Ruah Yehova Yang Adalah Ruah Kudus Di Perjanjian Baru Saya Berharap Saya Bisa Bikin Bagian Yang Kedua Dan Kita Melihat Intertextuality Study Dari Kata-kata Yunani Ada Teos Ada Kurios Ada Ruah Kudus Kita Bisa Melihat Itu Holy Spirit Dan Sebagainya Nanti Kita Akan Belajar Waktu Selanjutnya Saya Berharap Ini Membantu Kita Untuk Memahami Bagaimana Alat Tritunggal Secara Dasar Kata-katanya Kiranya Menjadi Berkat Bagi Kita Semua Tuhan Memberkati Amin